Sebanyak 1.042 pelari mengikuti event Pontianak Running Festival 2023, selain sebagai ajang silaturahmi ribuan pelari yang berpartisipasi dalam lomba tersebut diharapkan bisa ikut mempromosikan keindahan kota Pontianak. Pontianak Running Festival 2023 dipusatkan di lokasi venue halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak. Ribuan runners ikut ambil bagian dalam event ini, peserta berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan terdapat pelari dari Kenya dan Kucing, Malaysia. Pelepasan para pelari Pontianak Running Festival 2023 dilakukan wali kota Pontianak, Edi Rusdikamtono, pihaknya mengapresiasi dan mendukung event olahraga hari ini. Event ini memicu kota Pontianak sebagai kota destinasi wisata olahraga atau sport tourism bagi para penggiat olahraga. Pada gilirannya, bumi katalisiwa ini akan semakin dilirik sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan olahraga, baik tingkat nasional maupun internasional. Wali kota Pontianak berharap ada kolaborasi untuk menggelar beragam kegiatan olahraga di kota Pontianak, sebab Pemkot telah membangun infrastruktur yang representatif yang nyaman bagi warga untuk beraktivitas. Struktur yang representatif, yang nyaman, yang humanis untuk warga setiap pagi bergerak dan tidak hanya pagi sampai malam. Ini memberikan semangat. Kita lihat sekarang sudah menjadi passion. Masa Kota Pontianak setiap pagi, tersama Sabtu dan Minggu berjalan lebih mengutamakan kegiatan olahraga bersama keluarga dan komunitas semua teman-teman sahabat. Ketua Panitia Sutrisno menjelaskan Pontianak Running Festival 2023 merupakan kegiatan lomba lari tahunan pada tahun ini terdiri dari kategori Half Marathon 21K, kategori 10K, dan kategori 5K. Ketua Panitia Sutrisno menjelaskan Pontianak. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamtono menambahkan bahwa olahraga di Kota Pontianak sudah seperti fashion, sebab banyak warga yang berolahraga baik di waktu pagi maupun malam hari, apalagi jika di hari Sabtu dan Minggu ramai warga yang melakukan kegiatan olahraga bersama keluarga atau komunitas.